Intro Kiran Tierney hanya tampil 5 kali sebagai starter di Premier League musim ini Setelah cedera lutut yang serius mengakhiri permainan Tierney musim lalu Arsenal lalu memutuskan untuk mendatangkan Oleksandr Zinsenko Dan Michael Arteta telah berulang kali memilih Zinsenko daripada Tierney sejak awal musim Mengetahui situasi itu Aston Villa yang dipimpin Emery dikabarkan memasuki perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Tierney Pemain berusia 25 tahun itu juga menarik minat dari Manchester City dan Newcastle United Desan mengabarkan Newcastle akan mengajukan tawaran 30 juta poin untuk merekrut Tierney Dan sumber yang dekat dengan pemain percaya bahwa kemungkinan pindah ke St. James Park semakin besar Kiran Tierney hanya mencatatkan 1 gol dan 2 asis dalam 32 penampilan di semua kompetisi musim ini Dia tampil sebagai pemain pengganti dan tidak digunakan dalam 2 pertandingan Arsenal Melawan Stampton dan Manchester City sebelum bermain selama 17 menit melawan Chelsea Martin Odgaard mencetak golnya untuk ke-15 di Premier League musim ini Untuk memberi The Gunners keunggulan 1-0 dalam pertandingan krusial Mereka melawan Newcastle United Goal playmaker Norwegia itu memberikan landasan bagi tim Michael Arteta Untuk meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Yang sedang dalam performa luar biasa Jamie Carragher mengakui bahwa perjalanan ke kandang Newcastle dipandang sebagai pertandingan Dimana perjuangan Meriam London untuk memenangkan gelar bisa berakhir Mantan back Liverpool itu memuji pengaruh Odgaard pada pertandingan Dengan ketenangan dan kreatifitasnya dalam penguasaan bola Yang kemudian disandikan dengan Kevin Debrin Mereka sangat impresif Saya pikir itu adalah pertandingan yang dirasakan orang-orang yang akan mengakhiri pemburuan gelar ini Odgaard mencetak gol dalam penampilan seorang kapten Ia adalah Kevin Debrin dari Arsenal jika anda suka Dia adalah orang yang harus mengambil tanggung jawab mendapatkan bola untuk Arsenal Kata Carragher Mantan back Arsenal Michael Silvestre Percaya Jakub Kiwior dapat menantang Gabriel Magalhães Untuk tempat reguler di starting line-up Arsenal Pemain berusia 23 tahun itu tiba dari Spezia pada bulan Januari Dan harus bersabar untuk menunggu kesempatannya Momen itu datang berkat absennya William Saliba dan Takehi Rotomiasu Kiwior ditempatkan sebagai back tengah bermain bersama Gabriel di jantung pertahanan dalam kemenangan atas Chelsea dan Newcastle United Michael Silvestre yang menghabiskan dua musim di Arsenal terkesan dengan back Polandia itu Ia merasa dia sudah cukup mumpuni untuk berduet dengan Saliba Ketika back Perancis itu kembali dari cedera di jantung pertahanan tim Michael Arteta Saya pikir Jakub Kiwior memiliki kemampuan Jika ada satu pemain yang harus dia tantang untuk posisi starter Itu adalah Gabriel Magalhães Saya pikir Saliba ketika dia dalam performa terbaiknya Hampir pasti dia akan menjadi starter untuk Arsenal kapan saja dia kembali dari cedera Kata Silvestre kepada betting expert Masa depan William Saliba memang sedang menjadi topik yang hangat diperbincangkan Back andalan Arsenal itu kontraknya sudah mulai menipis Sejauh ini belum ada kata sepakat terjalin antara Saliba dan manajemen Arsenal Bahkan proses negosiasi kontrak dilaporkan macet Meski begitu Michael Arteta menegaskan pihaknya akan mengupayakan segala cara agar Saliba bertahan Arteta menyebut ia sama sekali tidak berencana untuk berpisah dengan William Saliba Saat ini sang pemain sangat krusial bagi timnya Ia menilai Saliba berhasil menjadi dinding yang tangguh untuk pertahanan Arsenal Dan ia ingin bekerja lebih lama bersamanya Kami tentu ingin mempertahankan talenta-talenta terbaik kami Saya rasa Edu dan direksi kami sangat piawai dalam menegosiasi kontrak baru Sehingga kami akan melakukan segalanya agar kami bisa memperpanjang kontraknya di momen dan waktu yang tepat Ujar Arteta Arsenal dan Newcastle United dikabarkan tertarik untuk mengontrak penyerang klub atletik Nico Williams Yang klausul pelepasannya bernilai 50 juta pohon sediburus saat transfer musim penas nanti Nico Williams adalah salah satu penyerang muda paling berbakat di La Liga saat ini Penampilan apiknya itu menarik perhatian klub-klub papan atas Sebuah kabar dari Daily Mail mengklaim bahwa Newcastle United dan Arsenal tertarik untuk mengontrak penyerang Yang akan menelan biaya 50 juta pohon semusim panas ini Dilansir The Tackle, Arsenal ingin menggunakan penyerang serba bisa sepertinya di musim depan The Gardner sebelum bisa merotasi sekuatnya secara reguler karena minimnya pilihan Dan Michael Arteta perlu mendatangkan pemain yang bisa mengisi peran lini depan William secara alami adalah pemain sayap Tapi dia mampu bermain dimana saja di tiga pemain depan Dan dia akan menambah kreativitas dan gol ke samping William sendiri sudah mencatatkan 9 gol dan 6 asis di semua kompetisi Persaingan menuju tangga juara Premier League musim ini semakin sengit memasuki pekan-pekan krusial Hingga saat ini Manchester City masih memimpin klasemen dengan koleksi 82 poin Dari 34 penampilan Namun mereka hanya unggul satu angka dari Arsenal di peringkat kedua yang sudah bermain sebanyak 35 kali Dengan satu laga yang belum dimainkan membantu citizens di atas angin dalam persaingan kedua tim Meski demikian Bukayo Saka mengingatkan Manchester City bahwa Meriam London tidak akan pernah menyerah hingga akhir musim berakhir Saka menegaskan bahwa timnya akan mampu memanfaatkan peluang seandainya City tergelincir di empat pertandingan tersisa Kami akan berjuang sampai akhir Saya sangat percaya diri Tentu saja dengan tim Kami mengalami masa-masa sulit pada bulan lalu Tetapi kami kembali dengan dua kemenangan beruntun Kami akan memberikan segalanya dalam tiga pertandingan terakhir Dan melihat di mana posisi kami pada akhirnya Itu adalah pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi Kami benar-benar memberikan segalanya dari menit pertama hingga 96 Karena kami memang harus melakukannya Ujar Saka Saat ini Arsenal merupakan tim yang paling memperlihatkan keseriusan dalam bisa membawa Declan Reyes ke London Utara Karena Michael Arteta merasa apabila The Gunners masih membutuhkan kekuatan tambahan di lini tengahnya Menurut Daily Mail The Hammer sudah memberikan lampu hijau kepada tim pemenat bagi Reyes Setelah pihak klub dikabarkan telah siap menjual pemain asal Inggris itu Guna bisa melepas mantan pemain Akademi Chelsea ini Arsenal diwajibkan mengeluarkan dana 100 juta pounds Andai bersedia melakukan hal itu maka secara otomatis Pihak WSM akan mau mendengarkan penawaran secara resmi Jika Miriam London masih mempertimbangkan dalam mengeluarkan dana besar untuk Reyes Mereka bisa saja akan disalib oleh pemenat lain yaitu Manchester United, Liverpool dan Chelsea Namun Arsenal kabarnya sudah siap memecahkan rekor transfer klub Dan menyangkupi permintaan WSM Terima kasih telah menonton!